Halo guys kembali lagi sama gue Dianya Hermawan Di video kali ini Gue lagi kesel banget Gue pengen marah-marah rasanya Gue pengen marah-marah Gue pengen marah-marah Kenapa soalnya Kenapa gue tuh dibilang KW semuanya Ini nih gue pengen buktiin Kalo misalnya kenapa gue bukan KW Nih 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 ini pipa-pipanya nih bentar Ini semua nih Sudah gue kumpulin Nah abis ini Gue mau kasih unjuk semuanya Mana yang Perbedaan palsu dan asli Nah ini nih beberapa kenaput Gue punya yang dibilang palsu katanya Terus katanya jelas-jelas palsu Dari warnanya pelangi palsu Terus akra nya pasti palsu Dua vince nya palsu SD projek nya palsu Soalnya Itu gak produksi 250 cc Apalah Sebenernya Gue akan beri penjelasan sekarang Jadi Gue gak sebenernya marah-marah sih Gue coba bercanda doang Jadi gue pengen sedikit sharing Mengenai kenaput-kenaput gue ini Yang Yosimura Akra SC Project Loving gitu Yosimura Ini nih lah pokoknya Karena Dari komen-komen yang gue baca Aduh sorry Ini ada Berapa komen ya Yang ngomong Lo pada cek font SC Project Cek las-lasan Warna pelangi Segala macem Dan Ini Ini kalau Kalau kumpul Kenaput lovers Sudah direpak nih Yang begini Jangan kapan Yosimura Ada di 250 cc ke bawah Jadi Gue bukannya kesel Tapi Yang bisa gue simpun Ini adalah Dari 840 komen itu Banyak Ada Enggak Banyak sih Ada beberapa Yang belum mengetahui Kenaput itu Produksi buat Satriafu Dan juga Belum baca deskripsi jelas Yang udah gue sering sharing Sebelum-sebelumnya Nah Buat klarifikasi ini semua Sekalian gue sambil sharing Supaya Jangan ada kesalahan Pada saat Lo ngejudge Kenal pot orang gitu Oke Ini udah gue sedikit rapihin Nah Yuk Gue langsung pengen Kasih tau Pake laptop nih Ini Komen youtube Udah gak Pertama gue ingin bahas dulu SC Project yang Gue punya Ini Lo harus cek ke website nya langsung scproject.com Lo bisa liat Disini Yang gue pake ini adalah SC Project Oval Dimana Oval Salenser ini Punya Kawasaki Ninja 300 Atau Kawasaki Ninja 250 Fi Ini ada harganya Dan kalo kalian mau liat Detail ya Seperti ini Yang gue bingung adalah Banyak Yang komen Dia ngejudge Langsung kenapa itu palsu Tanpa Mengetahui Kualitas produk Atau bahan Finishing segala macem Dan Gak tau itu buat motor apa Dan langsung bilang KW Dan banyak yang nembak Replika mana Replika mana gitu Nih kalian bisa liat Ini pipanya Dan ini Slancernya Nah Menurut gue Sebelum lo Bilang itu palsu Lo harus cek dulu Mana yang asli Mana yang palsu Dan lo harus bisa bedain Secara detail Mana yang palsu Dan asli Nah Gue bukan yang mau Ngebela kenapa Gue asli Tapi Dari Statement yang banyak Dikeluarkan Oleh komen yang gitu Gue bilang Gue bilang Kok berani banget Orang ngomong Langsung itu palsu Tanpa Pengetahuan yang dia tau Gitu Buktinya apa Harusnya lo jejerin Ini palsu Begini Nah gitu sih Gue cuma pengen jelasin Sebelum Kalian ngejudge Seperti itu Dan juga pengguna-pengguna Ketalpot lainnya Ya kalian harus Perhatiin dulu Ini secara desain Kalau kalian bisa liat No Seperti itu Karbonnya Seperti itu Nah jadi SC Project gue itu Bukan punya Satria SC Project Kagak ada keluarin Buat Satria Sama sekali Gue juga gak pernah liat Itu ada punya Ninja 250 Gue beli full system Waktu itu Kondisi second Ini pipanya Ini sambungan Buat ke Silencernya Ini pipanya Ini midpipenya Dan juga ini depannya Headernya Seperti itu Jadi gak ada ya Buat Satria ya Lanjut Kita mau ke Yang Akrapovic Nah ini Akrapovic www.akrapovic.com Disini ada banyak Dan seperti yang gue bilang Banyak juga yang bilang Akrapovic gue Palsu Ini Punya Yamaha YZF R6 Nah Ini ada banyak ya Dan Inilah Punya gue Yamaha R6 2009 Slip on Racing line Sekarang kita bandingin yuk Ini Jelas-jelas dari boxnya juga Kalian bisa lihat Ini ada tulisannya Yamaha YZF R6 Ini juga boxnya Akrapovic Nah ini Padahal Di video-video gue sebelumnya Ada sering gue Tunjukin sih Dan ini juga bracket carbon Apa ada Kenal pot carbon Yang custom Seniat ini Pakai Bracket carbon Kayak Akrapovic Persis begini Terus juga dikasih Kasih stiker Yang dibilangnya Yang dibilangnya Lingga Lingga Gue gak ngerti Lingga Kasih stiker Atau enggak Kayak gini Dan juga Ini Akrapovicnya Akrapovic 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 DB killer Carbonnya kalian harus lihat No Ini Kalian bisa lihat ya Carbonnya Akrapovic itu Khusus Beda banget Dan juga Detailnya parah Rapih banget Ini bahannya Titanium Ini Kalian bisa lihat No Sama kan Ini punya Yamaha R6 Bukan punya Satriafu Jadi please Sebelum kalian Ngejudge Cari pengetahuan dulu Karena Produk knowledge itu Penting Balik lagi Gue bukannya marah Gue cuma pengen kasih tau aja Nih Seperti ini ya Carbon juga Mengenai replika Atau KW Gue belum pernah sih Ngeliat Yang KW Super bagus banget Kayak gini Apalagi kalo kalian bilang Lingga Coba buktikan Itu Biar bisa Kita debatin Bareng-bareng Gitu Misal buat Akrapovic Katanya kagak ada Buat 125 125 cc 150 cc Atas siapa itu Ini yang Bikin gue bingung sih Kadang Statement itu Gak tau dapet dari mana Kesini Kita buka aja deh Ke Honda Ke CBR CBR 100 125 ya PCX 125 150 SH 125 Ini cc berapa 1000 125 Ini CRF 50 cc Bayangin Motocross Forza 125 MSX Groom Mana ya CBR CBR 125 Ini kita buka ya CBR 150 Ini full system Akra Katanya gak ada 150 cc Ini berapa cc 1000 Oke Jadi ini dia Kita langsung Lihat lagi nih Yamaha Kita lihat-lihat Lagi disini Ada MT-03 MT-01 RT-R XMAX 125 cc XMAX 2,5 YZF R1 R125 Ini Buat motor 125 cc Dan dia ada Semua full system Tergantung Bahan Dan Nah ini Kayak gini Akrapovic Itu khas Karbonnya Jadi kalian bisa lihat Dari stiker Finishing Dan segala macem Itu ori Nah itu sih Mengenai Akrapovic Oke sekarang Gue udah masuk ke Yoshimura Karena komennya Ada juga Yoshimura palsu Jadi biar kita Tau aja produknya Ini Yoshimura Jp.com Ada bahasa Ini kita ke Exhaust Produk Exhaust Ada bahasa Jepang Bahasa Inggris Nah kan katanya Yoshimura gue Palsu Dan itu Gak ada Yoshimura Produksi Bos Satria Yang gue tau Yoshimura itu Harganya 4 juta Ke atas Oke Sekarang kita Lihat ke Street Sport Full system Street Sport Full system Nah Ini dia Banyak Banyak juga Yang bilang SC Project Akra Leo Vince Yoshimura Gak produksi Buat 150cc Nah itu yang Gue bingung Statement itu Pada dapet dari mana Sekarang kita Buktiin aja Dari website Ini gak bukan 150cc Tapi ini 135 Buat MX Ada Ini buktinya Terus Sekarang Kita pengen Lihat ya Buat Suzuki Satria Fu ada apa Nggak Ini gue ke Bagian Suzuki Kita kebuka Kita lihat Ke bawah Nih Range horse Eh PCC nya Terus Terus Ke bawah Ke bawah Fu 150 Apa nih Motor apa nih Fu 150 Kita lihat Nah Ini ada Cam Ada cam Ada kenal port Without the back killer Oval street sport Kita buka yang ini Nah Ini motor apa nih Ini kayak Ini motor gue Apa bukan nih Ini adalah Yoshimura Buat Satria Fu Ini dari website Bukan lingga-linggaan Ada Ini Variation Steel magic Metal magic Titanium Dan ini yang biru STB Yang gue punya Kita lihat langsung Ini produknya Yoshimura Dan Exhaust Sistem STB Artinya Titanium blue Trioval Ini habis gue ambil No Kita lihat ya Yoshimura Titanium blue Moncongnya sama Seperti itu Ini biru Jadi Kesimpulannya yang didapet Yoshimura apa Yoshimura ada Buat 150 Dan juga Buat Satria Gue rasa ini cukup Untuk Yoshimura Klarifikasi Beres Dan juga untuk Leo Vince Nah Ternyata bener nih Gue Tadi ada yang komen Buat 150 CC Nggak ada Buat Satria Juga nggak ada Suzuki Nggak ada nih Disini Nah Gue nggak bisa Buktiin Karena di video ini Nggak Nggak ada Penjelasannya Tapi Gue bisa Rekomen kalian Buat tanya langsung Ke toko-toko Yang menjual Leo Vince Asli Karena penjelasannya Kalian sudah dengar Di Videonya Di MTV Yang Leo Vince Asli dan palsu Thank you Buat Bro Ron Videonya mantap banget Ini kalian bisa lihat ya Disini Laksasannya jelek banget Dan yang asli Seperti ini Langsung Gue ambil Punya gue Ini Gue punya ini Versi lama Jadi emblemnya beda No Dia ada Ini ada Italinya Laksasannya Kalian bisa lihat Sama Dan Tulisan Leo Vince Asli Rapi Seperti itu Nggak Ya Nggak berantakan Karbonnya Nggak terlalu Mengkilat Inletnya 54 Beda Sama pipa Yang 51 Dan Seperti itulah Ini Sekilas aja Leo Vince Jadi Ini Dan juga Cobra Dan Untuk Membuktikan asli Atau enggak Gue cuma bisa Bilang dari sini Kalian bisa Tanya-tanya langsung Ke toko Yang salah satu Yang kalian kenal Atau Di Giotto Nah kalian bisa Tanya-tanya Tuh ke dia Ini Pipa Asli Leo Vince Khusus Satria Fu Dan juga Ini ada yang buat Fiction nih Leo Vince itu Depannya unik Gini Dia selalu begini Ini Nggak bisa keluar Nggak bisa ke bawah Terus Juga pipanya Selalu depannya Kecil banget Dan yang belakangnya Tiba-tiba gede Langsung ke ukuran 54 Kayak gini Nah Jadi pipa Leo Vince Buat Fiction Dan juga Satria Atau MX Segala macem Dulu ada Buat MX Honda Beat Juga ada Vario Sebelum Tahun Sekarang-sekarang Ini sih Pokoknya udah lama banget Itu Pipanya Kalau kalian Nggak percaya Yaudah Nggak apa-apa Kalian bisa Buktikan Tanya-tanya aja Kemana aja Nah itu Untuk Leo Vince Nah jadi itu dia guys Buat sedikit Sharing yang Gue Mau kasih tau Karena Yang gue liat Banyak banget Bully-bullian Tapi mereka Tanpa pengetahuan Yang jelas Mudah-mudahan Video ini bisa jadi Pencerahan juga Bagi kalian yang belum tau Dan juga minta maaf Kalau misalnya Ada salah kata Atau kata-kata yang Memprovokasi Sebenernya nggak sih Gue cuma pengen kasih tau doang Karena Lumayan nyesek gitu Melihat Komen-komenan yang Begitu Yakin akan Pendapatnya Yang salah Seharusnya itu Nggak terjadi Jadi harus diperbaiki dulu Dan untuk ini Yang terakhir Yoshimura Titan Ini bukan Yoshimura asli Jadi Ini adalah Kenapa DBS Yang dia ganti Emblemnya Yoshimura Yang waktu itu Yoshimura lagi nge-booming Jadi Aslinya bukan Yoshimura ini Cuma emblemnya doang Ini jadi bukan Asli Yoshimura Oke Jadi itu dia guys Buat sedikit Sharing yang Gue mau sampaikan Thank you guys Kalau kalian misalnya Ada yang mau tanya-tanya Mengenai kenalpot Atau apapun Mudah-mudahan Gue bisa ngebantu Dan juga Kalian bisa langsung Tanya-tanya di Instagram Gue At Daniel Hermawan Subscribe channel gue Buat info-info selanjutnya Dan video-video selanjutnya Dan juga Kalian bisa sharing ini Buat ke teman-teman kalian Mengenai info kenalpot Thank you guys for watching See you on the next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya